Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast Dan nanti kita juga akan bahas sedikit tentang Lemans guys ya Tentang Lemans Karena kemarin Lemans Gak tau ya perasaan gue doang atau Atau memang bener Lemans kemarin tuh lebih rame yang nonton Orang Indonesia ya Iya Orang Indonesia ya Kalau gak salah kemarin di Kui itu sampai 30 ribu ya 30 ribu Ya gue yakin ada Kayaknya ada bule-bule juga yang nonton sih Tapi ya pasti lebih besar Rakyat Indonesia karena kemarin Ilham nyoba nonton Dari Jepang itu gak bisa Karena Kui itu ada region locknya gitu Jadi gak bisa dibuka Di semua negara temen-temen Berarti ya mungkin ada orang-orang yang pake VPN lah ya Tapi kurang lebih kayak gitu Kita akan bahas Lemans jangan lupa Like, comment, dan subscribe F1 Speed targetnya 100 ribu subscriber dikit lagi temen-temen Gue gak nyata gue bisa bilang 100 ribu subscriber Tapi di channel orang sih ini ya Iya anjir gue kaget sih Tadi lu bilang ya Ya emang F1 Speed terus ribu targetnya gitu ya Dan jangan lupa mampir juga di channel kita-kita Ada di deskripsi Dan ini kebetulan Kita rekaman di malam Idul Adha Jadi mungkin selamat Idul Adha juga Buat kalian semua yang merayakan ya temen-temen ya Jadi itu Dan ini Nopel juga pulang kampung tuh Nopel pulang kampung ya Jadi gak di tempat biasanya di rekaman temen-temen Karena lagi Idul Adha ya Berarti ya sekali lagi selamat Idul Adha Oke Kita akan bahas mungkin dari Lemans dulu kayaknya Nanti kita belakangan baru F1 Karena kemarin lagi rame banget Lemans Yang mana Jujur gue pribadi juga Bukan orang yang Mengikuti banget gitu ya Gue masih angkatan-angkatan barulah Lemans gitu ya Dan Gak ngerti-ngerti yang amat-amat gitu Karena gue jujur ngikutin Lemans juga karena Sean Glyle gitu kan Karena ada pembalap Indonesia disana Dan Sekarang ternyata Pembalap F1 Banyak banget yang disana Maksudnya X ya X pembalap F1 gitu X Yes Gue Gue Kenapa gak ada kayak Vettel gitu Kenapa Vettel kenapa gak balap ya guys ya Ada yang tau gak Maksudnya Ada yang tau kenapa Vettel gak balap gak Kan bisa aja Vettel Belum ada pemicu gak sih Sama City Porsche itu lagi Pembalap semua kebetulan Maksud gue apakah dia ada Kalian tau gak maksudnya ada info yang menawarkan dia untuk balap Atau memang gak ada sama sekali info tentang itu Mereka kemarin Dia kemarin testing sama Porsche ya kan Sampai nyoba Sampai testing Paling kondisining dulu sih Kan perlu kondisining kan Gak langsung Paling gak Kayaknya kalaupun dia mau balap Harusnya dari awal tahun depan Awal musim Paling kemungkinan tuh ya Bisa jadi ngikutin kayak Roxy tuh Pelan-pelan gitu kan Tiba-tiba Apa namanya Balap-balap Terus akhirnya Bisa Bisa akhirnya ikut Le Monde 24 Jadi Harus sabar guys Ini treat Treat Vettel itu sebagai Rookie lagi guys Dia udah Tua Dari Iya Jadi rookie Tapi kemarin seru sih Ada Jenson Button lah Ada siapa Giovinazzi The Grosjean Nick De Vries Ada Nick De Vries Nick De Vries kemarin Banyak yang komen Komen di gue ya Nick De Vries di balapan kemarin Lebih dihargai bang Daripada di Ini Kayak Di awal musim bagus Kayak orang-orang tuh nganggep Kayak Nick De Vries tuh Bener-bener yang pembalap yang hebat gitu Kalau di F1 kan gak dibuang-buang guys ya Ya gimana ya Kalau Reggie lah Gue mungkin yang lebih tau tentang WEC tuh Reggie ya temen-temen ya Karena kan kalau gue kan emang basicnya F1 doang gitu Sekarang aja gue Emang Tertarik nih Untuk Ngikutin Seri WEC gitu Karena Ya gue pribadi juga Apa main sim racing Dan juga Sekarang Gue suka endurance juga Dan Kayaknya WEC Lama-kelamaan gue mulai suka nih Maksudnya bukan karena Sean doang Pemicunya Sean Tapi Sekarang gue udah mulai Kepingin untuk Untuk Ngikutin gitu Nah Reg menurut lu Reg WEC itu Ini gak sih Prestigenya Kalau dibanding F1 tuh kayak gimana Reg Mungkin lu bisa jelaskan dah Mungkin buat penonton baru juga Mungkin karena gue yakin Banyak rakyat Indonesia mungkin yang Sama kayak gue mungkin ya Yang mulai suka Dengan WEC gitu Dengan endurance Iya banyak banget ya Banyak banget yang Pengen Istasnya sentuhan Dengan WEC gitu guys Meskipun yang memang Gak terlalu detail banget Tapi Kita harus bilang bahwa WEC juga salah satu balapan Yang cukup seru loh gitu kan Meskipun lu tau sendiri Balapannya tuh gak Sebentar gitu Lama Apalagi yang 24 jam Loh kok sehari-hari balapannya Iya Seru sumpah Gue kemarin liat finishnya tuh Merinding guys Gak ada F1 finish-finish kayak gitu Gak ada Ini kan Ini kita ambil yang baru aja Dulu yang lemang Kita kan gak akan pernah tau Gitu kan Kalau misalkan ujung-ujungnya Ferrari lagi yang menang Meskipun kita udah lihat Toyota yang Benar-benar berusaha keras Buat menang gitu guys Ya berusaha buat keras Buat menang juga Ada Porsche juga yang lumayan Ini Toyota Gak terlalu Bisa Bisa dibilang Gak terlalu bisa Mendominasi secara penuh Karena BOP Kayak gitu kan Kita udah tau Terus juga Tim Porsche juga yang Nampaknya memang BOP itu Balance of performance guys ya Porsche ternyata Gue Gak nyangkanya itu Gak se Apa ya Gak semengejutkan Gak bener-bener Dominasinya itu Gak bener-bener bagus Di Lemangs Cuman Lagi-lagi mungkin Ferrari disini Tumbennya Ya strateginya memang Jauh lebih bagus Di Lemangs 2% bro Finishnya bro Iya anjir Dibanding sama F1 Lebih mentereng Mereka main di Lemangs ini Gitu kan Di WEC ini Gitu kan Kalau misalkan Back to back ya Back to back champion ya Di Lemangs ya Susah loh Sean Gleil aja Masuk podium lagi aja Susah loh Oh itu Sean Gleil Nanti kita bahas Sean guys Sean tuh Gue gila banget sih Tapi kita pelan-pelan aja Kita pelan-pelan Asli ya Terus juga Kalau lu lihat Ada lebih banyak gitu ya Mobil-mobilnya Karena Karena ada Kelas LMP2 Yang justru Mereka cuman ada Di Lemangs doang Kalau gak salah ya Di seri-seri sebelumnya Gak ada gitu kan Karena memang Untuk musim ini Regulasinya Lebih ke dua kelas Itu aja gitu Yang GT3 Sama Hypercar itu Ini Membuktikan bahwa Sejatinya Kalau misalkan Lemangs itu Menjadi salah satu Track balap yang Bener-bener Udama Prestisnya Sangat tinggi Dan terus juga Membuat WECnya itu Makin terangkat juga Dengan adanya Lemangs Mungkin awal musim Padahal udah Udah pernah lihat ya Harusnya kalian Seri Qatar Tapi kayak Gak terlalu Hype Banget banget Kita udah Qatar Imola Udah Imola juga kan Udah Spa juga udah Terus udah Lemangs Tapi jauh lebih bagus Spa yang kemarin Shandle and Crash guys ya Betul Itu Ngeri sih Nah ini Lemangs Harusnya memang Banyak sekali Lebih banyak drama Dan bener aja gitu ya Lu tau sendiri gitu kan Alpin Tim yang Gue Senangi Crashnya gitu kan Dan Ngenesnya BMW Gitu guys Nah itu dia Banyak-banyak yang Disorot Eh ujung-ujungnya Karma sih Kubika Banyak yang bilang Karma nih Karma gitu Mampus juga Ternyata ke Jinx sama gue bro Tenang aja gue Jinx Lu 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 Satu Satu fanbase itu Lu Satu fanbase Nubruk 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 Malah Meledus Electrical issue Jadi Jadi Iya Itu bedanya Dengan balapan biasa guys Kalau endurance itu Of course Ya pace juga Tapi nomor satu itu Lebih ke arah Apa ya Kayak gue lebih Mementingkan Ketahanan Ketahanan Lack juga Hoki nya Durabilitas Durabilitas Iya Namanya endurance guys Pace itu bukan nomor satu Kalau di balapan endurance guys Nomor dua lah Nomor sekian gitu Karena Steamnya kubiknya bagus Tapi mobilnya beledus Meledak Buat apa Bener Kalau gak finish Buat apa Jadi itu yang Gue temennya dari Dari Apa ya Gue sukanya gini sih Mungkin yang bisa gue ambil ya Dari masyarakat yang mungkin Sekarang Lebih mengenal Ya mungkin karena Karena hype nya Lemans lebih gede Daripada Track kayak kemarin Imola Spah Mungkin orang lain Dan Kemarin kalau gak salah Imola infonya juga Yang nonton diku itu Gak ada 10 ribu tuh Kemarin sampai 30 ribu Jadi kan banyak banget tuh Tiga kali lipat Jadi GG gitu Dan semoga Dengan adanya kemarin Lemans Orang liat Oh balapan tuh kayak gitu ya Semoga pas misalnya Orang mau ngikutin F1 Gak kaget Kalau misalnya balapannya Mungkin salip-salipannya Gak banyak juga gitu Di F1 sekarang Gitu kan Paling gak Atau mungkin Bisa lebih menikmati kali ya Karena kan Lebih deket Harapannya sekarang Kalau nonton F1 nya Untungnya sekarang ya Lebih oke lah Ketimbang tahun lalu tuh Wah itu turu banget ya Tahun lalu temennya Jadi Tahun ini masih lebih mending nih Untuk F1 Jadi semoga bisa pivot juga Kalau misalnya memang ada yang Masuk dari WEC Mungkin tertarik nonton F1 Nah monggo ya Silahkan Bisa Enaknya Sayangnya F1 tuh gak Gratis nontonnya Itu doang sih Mungkin kalau orang-orang gratis Gua yakin rame sih Ngeperlu ada satu Pembalap yang ada disana Kayak kita kan Ada Sean gitu Kan otomatis Sponsornya jadi Langsung di Youtube Gratis free Nontonnya balapan The most prestigious race Gitu kan Lemons Ya Oh iya Maren orang-orang Pada dingin juga kan Ini balapan berdua 24 jam bang Terus gak berhenti gitu Gak isi bensin Isi bensin lah Ada namanya pit stop guys ya Ada namanya pit stop Kalian Kalian nyetir Kalau dari Jakarta ke Surabaya Nyetir pake mobil Juga pasti kan Rest area dulu Isi bensin Ya sama Itu tuh reaksi Orang rumahku kemarin gitu Jadi aku di rumah kan Aku panjer tuh TV 24 jam Jadi kayak Dari pagi Aku kan selalu tuh Pagi nonton tuh Terus Kayak tidur Terus sore Masih ngalah kan Terus orang rumah kayak Mas ini balapannya Gak selesek-selesek Ini Kok Gak selesek-selesek Kamu nonton ulang kah Gak ini berapa yang masih ada Terus itu ada jamnya Di pojok kiri atas Gitu kan Aku jelasin tuh Ada jamnya Ada kelas-kelas mobilnya Ada pembalap Indonesia Dan ya Untuknya Di endingnya Pembalap Indonesia Podium Podium Start dari P15 guys ya P15 Gue kemarin Gue kemarin bilang Sama Di waktu di stream Gue bilang di stream Di mana ya Pokoknya bilang Ini kalau Sound bisa finish P5 aja Sangat GG P2 pak Finish ya P2 P2 Lo pole position Gak jamin lo menang Lo terakhir di jam 24 Lo masih punya 23 jam lagi Buat nyalip Lo gak tau besok Nanti ada hujan Lo gak tau besok Nanti ada Malem kah Ada salju Atau apa kah Ada safety car Safety car 4 jam Safety car 4 juga Jadi Gue Pas safety car 4 jam tuh Gue gak nonton sih Pas gue lagi tidur kayaknya Itu kenapa sih 4 jam safety carnya Aku Ujan deres Ujan deres sama insiden Lumayan banyak Insidennya Rossi juga Dan Safety carnya Kalau aku ngikutin ya Soalnya kan Malemnya begadang tuh Nonton Euro juga gitu kan Jadi Malem tuh Waktu kita disini malem Jam 12 Jam 1 malem itu Balapannya Jalan tuh Nah Pas mulai subuh nih Mau subuh gitu kan Mulai Disana kan masuk malem kan Mulai Safety car Nah terus aku tidur kan Siang-siang bangun Masih safety car Masih safety car Sudah terlihat Ngeliatnya udah per DNF Empat DNF BDNF Kok udah luar DNF Kapan DNF Buka IG tuh Buka IG Clip paling awal guys Paling atas itu Mobilnya Valet Dino Rossi Nyusruk Oh itu Itu yang Gue liat tuh Yang hujat Banyak banget Anjir Orang kasihan banget Itu Dia ini gak sih Itu Ini gak sih Mereka Mereka gambling Pake ban wet Selik gak sih Untuk di kondisi Selik-selik Selik-selik Selik di wet Katanya Selik di wet Kemarin pokoknya Dari 62 mobil Yang finish 48 Apa ya Iya Jadi Masih setengah Lebih dari setengah Lebih dari setengah Lebih dari setengah Jadi 62 mobil Totalnya kemarin Finishnya cuma 48 Jadi berapa tuh Aduh itu Mata-mata tiga Gue tolol lagi 48, 58 14 14 14 mobil 14 mobil Yang DNF Ya crash Mobil meledak Mesinnya Terus apalagi Banyak lah Kejadian-kejadian Yang salto Yang salto itu Mobil apa ya Oh iya Aston Martin Aston Martin Gila Kemarin Dia katanya Terlalu baik Kan dia kan Di overlap tuh Di stikungan Indianapolis Kan habis Mozen Street tuh Ya 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 Gue liat Dia berniatnya Mau ngasih perkar Tapi terlalu baik Dia ngasih Ampe kena bagian basah Dia sendiri kena Ya Aku tinggal ke dapur Terus TV-nya tiba-tiba rame Balik-balik Mobilnya udah kayak gini Safety car Safety car juga Kemarin ada yang kelontang Di safety car Padahal lagi Ke gocek Peugeotnya ke gocek Toyota Tanya-tanya kan Wih Yang intinya Banyak hal Yang bisa kalian tonton Selama 24 jam Memang mungkin Salip-salipannya gak banyak Tapi Ya kayaknya Jadian kayak gitunya Yang lebih banyak Kayaknya daripada Salip-salipan Dan untungnya kemarin Karena safety carnya banyak Itu waktu restart Lumayan seru tuh Kayak Ya sekitar setengah zaman Tujuh mobil Borengan Selalu battle Ya 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 Selalu battle Ya battle bentar lah ya Battle beberapa lap Terus ntar kabur lagi Jadi Ya itu yang bikin Itu yang bikin Mobilnya Sean Bisa balik ke depan Bagus juga Safety car Sama depan-depan Sean pada crash Sama steennya Sean bagus banget sih Kemarin Bagus banget Dia bawahnya Emang Rumornya itu Emang Sean Katanya orang-orang tuh Badak banget Kalau bawa mobil Dia tuh gak capek-capek gitu guys Bawahnya itu masih Pasenya stabil mulu Jadi Itu yang bikin Bagian apanya Kan ada bagian attacker Ada yang bagian defense Ada yang bagian apa Tuh ya tengah-tengah tuh Yang nge-defense apa Yang durabilitasnya Yang steennya panjang Iya Jadi Sean yang bagian Yang steen panjang gitu Yang dia paling badak gitu Jadi Yang terbukti kemarin Dari P15 Finishnya P2 Itu gue Diluar nalar ya Gue prediksi gue aja Bila Gue waktu itu P5 ini Nementok Tapi itu Keren banget P2 guys ya Ternyata gue meremehkan Endurance Bisa dari P15 Itu hal yang biasa Soalnya P195 Kan ada Kan ada kelas hypercar Sama itu kan Biasa kan Kalau mereka kan yang menang Overall kan hypercar Hypercar P95 Yang menang GT nya McLaren Percaya gak Kok bisa Gara-gara apa Gara-gara malamnya Malamnya hujan terus Terus Kering lagi hujan terus Hypercar nya pada Wah melintir McLaren kelas GT Anteng-anteng P1 Overall Bukan kelasnya doang Jadi maksudnya Jadi yang hypercar Jadi yang hypercar nya melintir Yang McLaren nya stabil tuh Sampai Muter Muter Yang pas utamanya pada Chaos-Chaos-Chaos Nah McLaren nya Anteng Emang 24 jam tuh Gak ada bisa Tepak guys Kayak lu mimpin sekarang tuh Besok tuh Finisnya besok Tapi Tapi worth ya Kayaknya One day kita harus nonton ya Tapi maksudnya Nontonnya live Temen-temen yang disana ya Itu Bucket list Bucket list Motorsport fans ya Pasti Maksudnya gue Of course Gue nonton F1 udah pernah Tapi gue Yakin nonton F1 Dimanapun Gak akan ada yang seseru Nonton 24 hour of the month Yakin gue Ya of course Nontonnya jangan sendirian juga sih ya Bawa temen Bawa keluarga Atau apapun Sendirian Sedih juga Iya kan Kalau sendirian Nyari temen orang luar Nyari temen orang luar disana Masalahnya orang luar disana Gak ada sendirian Bawa temen-temen juga Iya kan Orang gila mana Nonton 24 hour of the month Sendirian gitu Di track Ya pasti ada sih Di tempat kemana Gitu Jadi Ya Cari temennya ini Pas di Sampai Paris Nah Tari temen dulu Di luar sana Baru diajak Ayo Gue ada tiket 24 hour of the month Dua nih Anjah Gokil Leman Apaan itu Ini gak tau Gak mungkin lah Kayaknya Gue yakin orang satu Paris Tau le mans lah Gak mungkin aja Iya kan 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 Sebelum Sebelum race Gitu kan Ada yang Screenshot tuh Jalan tolnya ini Di daerah Le Mans Kok Macet ya Ini ada apa nih Gitu kan Jadi Seperti yang kalian tau itu Di Mulstain Streetnya itu Masih Jalan 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 normal lah Jalan biasa lah Iya Gak min satu Malah Pokoknya Pas FP Pas FP tuh Di screenshot Ada blokir-blokirannya Kelihatan Kelihatan tracknya Contour tracknya Jalannya gimana Itu Itu emang kayak Acara Acara negara Itu guys ya Iya Acara negara Sama kayak Monaco lah Kayaknya Le Mans tuh Le Mans Monaco Gitu Kayaknya negara-negara yang Lemans sama Monaco Deket-deket juga kan Le Mans Le Mans itu Paling ada duluan Tahun 1923 Monaco tuh tahun 1929 Maksudnya jaraknya deket kan Jarak Jarak Lokasinya Oh lokasi Ya Paris Tnokado kan deket kan Jadi Jadi gak terlalu jauh Ya mungkin Monaco terpengaruh kali ya Waktu Lemans duluan Terus kayak Ini negara seberang Keren nih Bikin event Gitu Jadilah Monaco Mungkin Dia kurang lebih kayak gitu Dan abis itu Jerman ikutan Ah gue bikin Nurburgring nih Nurburgring Tapi Gue lebih Lebih lemans deh Nurburgring tracknya Wah Tai banget Lebih susah sih Susah Susah banget Anjir Iya emang 11 menit Susah banget Itu jalan tol awal ya Jalan tol jadiin track Apa Dibuat Buat nutupin utang Jerman kalah peran dunia Iya Pinter juga sih Caranya Ya kurang lebih gitu guys ya Indo sayangnya ya Gak bisa bikin kayak Sentul 6 jam gitu ya Gue tanya Gue tanya siapa ya Gue tanya Ilham atau Rama Katanya Ini Fasilitasnya gak Gak mumpuni Untuk bisa bikin endurance Karena kayak Naruh-naruh bannya itu gak ada Pedoknya terlalu sempit Temen-temen Jadi Itulah kenapa Gak memungkinkan Bikin endurance Di sentul Belum Belum Mandalika bisa Mandalika itu bisa Mandalika itu bisa banget Mandalika bisa G.T. World Challenge G.T. World Challenge Ya hampir masuk Hampir masuk dulu Tapi G.T. World Challenge Kayaknya bukan Endu juga gak sih Masa Endu Endu Dia 2 jam 4 jam Dia ada Ada ini ya Ada seri Sprint ada seri Endu ya G.T. World Challenge Hampir Belum masuk Belum masuk Belum Siapannya waktu itu telat Silahkan terka-terka sendiri lah Kenapa lah ya Semoga 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 Terka-terka sendiri lah Kenapa kok gak masuk-masuk gitu Kalau masuk Langsung ada di Aceh-Eceh Ini pasti Oh iya Oh iya Pasti Langsung auto Ya itulah Kurang lebih leman Semoga mungkin Ya mungkin kita bahasian dikit lah ya Sebelum kita mengakhiri Dan pindah ke F1 Ya Sean Gelayel Mungkin buat kalian yang belum tau Itu pembalap Indonesia Ya siapa tau Ada yang gak tau gitu Oh ada bang Bola dalam Indonesia Dan di For Our Le Mans Ada gitu ya Sean Gelayel namanya Dia yang punya KFC Kalau kalian tau Anak tukang ayam naik podium Judulnya gitu ya Anak tukang ayam naik podium Nah itu Sean Gelayel Diskon banget gitu Itu pasti Ayam bisa balapan guys Jadi Balapan Dan kalau kalian Mau mendukung Sean Gelayel Belilah KFC ya Dukung gue Dukung gue Masuk 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 Tuntut gue itu F1 Speed nanti tolong ya Di kontak ke Sean Gelayel Nanti siapa tau KFC mau sponsor disini Siapa tau kan Jadi ya Itu Sean Gelayel Yang balapan Dan kemarin Kita udah bahas Berkali-kali tadi P15 startnya Dan mungkin Mungkin bagi mereka Alah santai aja Yang balapan 24 jam Dan bener gitu ya Finishnya P2 Sempet memimpin beberapa kali juga Selama balapan gitu Jadi Temen Porsche kekencangan Sean P1 Sean P1 Stop the race Stop the race Sean P1 Gue tuh kalau ngeliat chatnya Di Kui ya Di Kui itu yang resminya Temen-temen yang Youtube Yang siarin lemans Selalu komennya tuh Sean P2 Sean P2 Sean P2 Gitu Iya Soalnya Tapi Tapi emang nge-betein sih Soalnya yang disorot tuh Selalu hypercarnya guys Hypercar doang Iya Yang gue tau lah Memang hypercar yang utama Tapi at least 30% lah Yang lain Ini gak kayaknya 10% doang Ada yang lain Sumpah Selama 24 jam Kecil banget Ketika lagi boring pun Yang disorot Hypercar Iya Yang lagi boring Disorot hypercar Harusnya kan gantian gitu Kita tau mobilnya Sean Dari mana Ketika hypercarnya Nge-overlap mobilnya Sean Gila-overlap Baru Baru kelihatan Ketika hypercarnya lewat Oh itu mobilnya Sean tuh 31 merah Ada poturbonya Ini Sean nih Pertama Pertama Itu doang Sisanya gak pernah disorot Sumpah Heran banget gue Maksudnya kan Padahal kan dari P15 ke P2 loh Iya Gak disorot Anjir Heran gue gitu kan Harusnya Apa Casternya juga nyebutin kek Gitu Tapi lagunya Itali Lagunya Itali Lagunya Itali Lagunya Itali Ya jadi Intinya Ya of course Bagus sih Maksudnya Ferrari kemarin emang cerita juga lah Back to back win lah ya Ferrari Menang tahun lalu Tahun ini menang lagi Jadi kan Menang di Lemans kan Susah Banget guys ya Apalagi kemarin Susah banget Nah ini bisa dua kali Berutur-utur Jadi Sorotannya emang break ceritanya Ceritanya banyak banget Cuma pas Gue tuh berharap pas Nyebutin Kan Kan komentatornya bilang Ferrari win For the second time Udah nih Terus langsung LMP nya lewat Pas Ininya lewat Gue tuh berharap Wah ada Ada shot nih Di shout out nih Gak anjir Gak Cuma biasa aja gitu Oke Oke Gue gak berhatiin Yang P1 kemarin Yang finish Yang GT3 ya Itu startnya Sampai berapa Kalian tau gak 91 itu Kayaknya di tengah sih Gak 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 Sebelakang Sean Gak Sebelakang Sean Itu pun juga Gak disorot guys ya Maksudnya gak ditekankan gitu Storynya Sayang banget Jadi Atau mungkin Ya gue tau mungkin Kalau di Endurance mungkin ini ya Mungkin biasa aja kali ya Kalau misalnya finish yang dari belakang gitu ya Tapi kan Tetep aja Bagi orang yang nonton kan Seru gitu Kalau ada Cerita yang Ini start dari belakang Tapi berhasil finish Dia kan Orang Keren gitu ya Keren gitu loh Daripada cuma Congratulation P1 Biasa aja gitu Jadi Ya Itu Keluh kesah gue sebagai Kepengen aja Sean disebut gitu kan Indo Pride gitu P2 Tapi Layak ya Worth it untuk di shout out guys ya P15 ke P2 gitu Bukan Bukan dari P2 ke finish Atau dari P3 finish P2 gitu kan Cuma saya naik satu doang Ini naiknya berapa 13 posisi Cok Gila Sayang banget gak di cover gitu Bahkan sorot aja Kagak gitu Wah 91 di belakang 31 Startnya Di belakang lagi yang menang Di belakang lagi Dan itu Dan itu kemarin Sumpah Gue Lihat di komentatornya Gak terlalu di shout out juga Itu yang 91 finish Dari belakang Padahal dari belakangnya Sean bahkan guys ya Gege banget Belakang ya Intinya Depan belakang loh Mereka Tapi paling depan Gege Last to first Literally guys ya Literally ya Belakang ke depan ya WRT juga gitu ya Iya kan Jadi Tapi kemarin Gege ya Sean Satu-satunya harapan BMW Mobilnya maksudnya Karena BMW Sisanya rungkat semua Teman-teman ya Semua BMW R31 Hypercar rungkat LMP rungkat Iya Bukan gendong sekelas doang Gendong semua kelas Sanya Yes Harapan pra Last to Yang last to Ditapret sama Kubika Di malam-malam Seti malam Iya Yang personal Yang Dita Dipersonal Dari tadi Gue ditahan-tahan Sama si Biji Biarin aja Sikat Parah Ternyata 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 Dendam pribadi Dendam pribadi Cok Anjim Makanya orang-orang Pas mobilnya Kubika Meledak Orang-orang bilang Karma No Mama Mampus Mampus Orang-orang kan DNF kan Buka-buka Pager ya 83 DNF Pas tutup-tutup itu Tutup Itu aja Bendera Israel Iya Negara Wampus 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 Gitu-gitu In aja Iya Makanya Smile Smile Gitu Yah Itulah guys Kalau olahraga Tuh Memang Tidak Disarankan Di Hubung Hubungkan Sama Politik Cuma Ya Itu Itu Another Thing to Talk Kapan-kapan Kayaknya Kalau kita Bahas itu Nggak Kelar-kelar Ngeri Susah Oke Itu guys Lemans Semoga Mungkin Ya Kita ngobrolnya Random ya Kalau misalnya Kalian ada yang Kepingin bahas Apa tentang Lemans Silahkan langsung Komen aja Karena Kita juga Kemarin Ini Meramaikan lah ya Euphoria Dari Lemans Yang berlangsung Hari Satu Minggu Dan mungkin Dan mungkin Info dari Kalau kalian yang Tertarik Dan mau lanjut Nonton Seri WC Itu nanti ada Di bulan Juli Harusnya Di Brazil Interlagos Ini tracknya F1 juga 6 jam Teman-teman Of course Nontonnya gratis Di Youtube Kui Entertainment Jadi Juli tanggal 12 Kalau nggak salah Atau 14 Gue lupa Pokoknya sekitar segitu Nanti kalian cek aja Di Websitenya Atau di Instagramnya WEC Dan ya Itu Untuk Lemans Dan mungkin Kita langsung aja Beralih ke Formula 1 Kita akan bahas Kimi Raikonen Eh Antonelli Sering 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 Ini dia Keponakan Keponakan dari Paman ya Keponakan dari Paman Welcome back Welcome back Report Nggak Jujur ya Jujur ya Gue Sebenernya sama sih Sebenernya sama Kayak orang-orang Kebanyakan ya Gue Gue nggak masalah Sama Kimi nya Gitu Nggak Gue nggak ada masalah Kenapa gitu Iya kan Gue malah seneng Dia masuk F1 Cuma Ya Ya mungkin Kalau di luar negeri Mungkin biasa aja Kali ya Mungkin karena Ini isunya melekat Banget nih Ya Kejadiannya Sekarang Masih fresh Diingatan Gitu kan Jadi kayak Damn Kita melihat kayak gini Setahun dua kali Setahun dua kali Iya Jarang-jarang Iya kan Jadi FIA FIA Jadi Menarik sekali Formula 1 ya Memberikan peraturan Mengubah ya Rules Mengubahnya itu Nggak Nggak tanggung-tanggung Guys ya Ya Oke Umurnya diturunin satu Oke lah Dari 18 Yang awalnya 18 Jadi 17 Plus Tidak perlu SIM juga Guys Udah Iya Iya kan Betul Tidak perlu SIM Tapi kalau misalnya Misalnya nih Di Di Negara kita Nggak ada kejadian Seperti itu Misalnya Gue yakin Kita juga Kayaknya bakal Biasa-biasa aja Betul Betul Cuman Cuman Gak sedi goreng ini Iya Gak sedi goreng ini aja Karena Betul Betul Kemarin soalnya kita Maksudnya Max Verstappen pun Juga masuk dengan cara itu Gitu Kenapa sekarang Baru di pro Waktu itu belum ada regulasi Waktu itu belum ada regulasi Kebetulan ya Kebetulan Kalau ini Kalau Verstappen Ya Verstappen masuk tanpa adanya rules Tapi kalau ini Bending the rules Adalah agak sedikit Kalau di Fattah itu Rule bender Kimi Antonelli Tahun ini 18 tahun Ya Tahun ini 18 Jadi Abis itu nunggu beberapa bulan Bukan Kayaknya Kayaknya ini deh Dirubah karena Antonelli mau masuk ke P1 FP1 maksudnya FP1 Jadi Iya buat latihan Iya buat latihan Karena kalau buat latihan Tetap harus punya super license Itu Bukan super idol guys ya Super license ya Super idol Kepancing Kepancing Sengaja Sengaja Bisa masuk ke FP1 Rencananya Kayaknya mungkin Ya harusnya deket-deket lah ya Mungkin di Itali Mungkin di Pokoknya intinya Biar Kimi bisa Bisa FP1 Mungkin beberapa kali Mungkin Harusnya mungkin gak cuma sekali Kalau udah dibikin begini Sayang banget gitu Tiga Tiga lah Ya mungkin tiga kali atau gimana Mungkin buat ngeliat tes datanya juga Karena Untuk Secara performa di F2 Kimi sekarang Ngalain bareman temen-temennya Di standing Jadi ya Layak lah Layak lah Untuk Ya kita udah liat kemarin performa bareman Dijedah Sekarang Perbandingannya sama Kimi Ya of course kemarin Bareman dijedah gak poin ya Karena kan harus Ini harus cabut Dan Poin satu yang di Pole-nya bareman juga dicabut Sama F2 nya Karena kemarin Istilahnya bareman yang mengundurkan diri Jadi gak dihitung temen-temen Jadi Sekarang bareman di Bawahnya Kimi Gitu Jadi Let's see Semoga Karena khas juga belum ada pengumuman Tentang bareman juga Dan Kalau Mercedes Kalau menurut gue udah diginiin ya Harusnya si 99% Bakalan Diambil besok Selama Kimi gitu ya Berarti Orang Untuk masuk F1 tuh kalian Bukan perlu duit ya Perlu hoki guys ya Kimi ini orang terhoki di dunia Anjir Orang Maksudnya Padahal belum saatnya masuk aja Langsung dibukakan pintu Se Lebar-lebarnya gitu loh Tim pabrikan lagi Bukan tim atlet Iya Bukan ke William dulu Dulu kan Russell Untuk ke Mercedes Berapa step gitu Ini Langsung Langsung Drr gitu kan Bayangin Kimi itu Bayangin orang-orang yang iri banget sama Kimi Kayak Robert Schwarzman Siapa lagi Dugovitz Siapa lagi misalnya Porcher Porcher Mereka pasti juga merasa Gue pasti gak kalah jago lah Amani Biji gitu Tapi Ya itu lagi Duit Duit doang gak cukup Bener sih Bener sih Kalau Kimi Pinter mili akademi Pinter mili akademi Kimi emang 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 spesial lah ya Dari kecil emang udah dilirik dan Udah di scouting lah istilahnya Makanya Kimi juga Masuk ke Mercedes Akademi gitu ya Jadi Dari kecil Dipantau Dan ternyata emang terbukti Ini di F2 juga Kan Kimi juga skip F3 kan temen-temen Dan terbukti ternyata di F2 juga Skornya gila ya Yang memang gak ngalahin yang Bukan P1 Tapi kan Dia untuk pertama kali Season pertama udah Udah Gege lah Maksudnya bisa dibilang Gege Menurut gue Gege Lu sudah punya point license Apa point super license yang cukup Sebelum masuk F2 Nah iya Kurang Gege apa tuh orang Kurang Gege apa Jadi The next Katanya sih The next Max Verstappen The next Max Verstappen We'll see Should be Ya 50-50 Semuanya gambling Karena Banyak Banyak F2 yang jago Ketika masuk F1 Caur gitu Lance Troll Apa lagi Ya banyak lah Lance Troll Lance Troll Lance Troll Terlalu nyaman Nick The Freeze Nick The Freeze misalnya Nick The Freeze Ya banyak lah Tiktok-Tiktok tuh Kemarin Had komen tuh Banyak banget Mike Kan orang-orang komen Kenapa sih Orang-orang ngebela Ngebela sains gitu Kenapa sih Tim ini gak mau Ngalanin sains aja Kenapa mau Kimian Trolley Kan DF2 nya masih gini-gini-gini Lah Lo mau patokin F2 Nick The Freeze Juarurnya F1 WEC F1 Apa lagi Juarurnya F2 Di F1 nya gimana Terus Verstappen Kagek F2 Karena di F1 gimana Gak bisa jadi patokan F2 guys Emang Anak emasnya Lo gak bisa Apa Judge F1 by emotion gitu Gak bisa Ya Emang Bakat lah istilahnya mungkin ya Bakat ya Bakat Jadi kayak ada Ada pembalap yang kayak Ada pembalap yang kayak Messi Ya contohnya mungkin kayak Kimi ini Ini Messi lah ya Ada pembalap yang Mungkin pembalap yang kayak Leclerc itu tipikal yang Ronaldo gitu Yang bukan Ya maksudnya bakat Tapi Bedanya Bakatnya tuh harus latihan Latihan-latihan gitu Yang Ya kan Bedanya gitu Kalau Messi kan pure Bakat banget gitu Ya of course latihan juga Tapi maksudnya Gak sekeras Ronaldo mungkin kan Orang-orang gitu kan Bandinginnya kan gitu kan Dulu Ronaldo sama Messi ya Kurang lebih ini analoginya gitu temen-temen Jadi Ya Kimi ini tipikal yang bener-bener Bakat dari Lahir gitu Kayak udah Kayak sama Tuhan tuh dikasih Dar pembalap gitu Kayak udah ketahuan Mantap banget Kalau kalian ikutin F4 Dari sejak tahun 2020-an 2021 Itu Itu kalian Setiap nonton F4 Antonelli At least top 3 gitu Ya Hampir setiap balapan Soalnya aku 2021-2022 Nonton F4 gitu kan Soalnya di streamingin Di Youtube guys Itu Biasanya beberapa Nge-streamingin Kalau Freka Jadi Kalian nonton Mungkin kalian bisa lihat Historinya Kalau ada gitu kan Ada di google pasti Sejago itu Terus Jadi Secara statistik lah ya Secara statistik lebih Maksudnya Jago banget gitu Secara statistik Kayak bukan Ya jago lah pokoknya Dan ketika race Pas balapan itu Cara dia Balapan ya Kelihatan lah Bakat Bakatnya Bakat dia Dibandingin sama Masih umur 17 guys Gila Beda banget dan Ketika diumumin ke F2 Tahun ini Kayak oke Emang Gisernya Arthur Lecler Lagi kasian banget Lekler Arthur Gue jadi By the way guys Sedikit balik ke Le Mans Gue baru inget nih Karena ada something ya Yaitu komentator Le Mans kemarin Yang bahas F1 Nyindir 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 Oh iya 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 Gue liat Ini bukan balapan Segedar balapan guys ya Ini Kalau gak salah Katakannya itu kayak Ini bukan balapan Yang tiba-tiba Dutch yang menang Kurang lebih Ada Dutchnya Oh Ada Dutchnya Kita bakal nonton balapan Untuk Kita bakal nonton balapan Untuk penonton seorang dari Belanda Yang menang Gitu Iya 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 Itu cara mereka menggoreng lah ya F1 disini Gitu guys ya Iya 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 Ya balapan kemarin sih Iya 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 wajar Gak apa-apa deh Emang bener Harusnya Iya emang Intinya F1 itu adalah Influencernya guys ya Harus disebut untuk bikin FYP guys ya Itu Dan uniknya juga Kemarin thumbnail Atau di IG itu Kalau kalian liat guys Itu fotonya Foto pembalap F1 semua Iya 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 selalu Iya 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 Kayaknya emang Karena emang Emang narik masanya dari mereka Teman-teman Dan ya gak apa-apa Why not gitu Gak apa-apa Dan Mumpung Mumpung ngomongin F1 sama Endu nih Atau Lemong gitu kan Kalau mereka udah kayak gitu Tuh nyenggol-nyenggol Harusnya nih ya Dua tahun lagi deh Karena tahun depan udah ada jadwal Lagi itu kan At least dua tahun lagi WC Lemong Monaco Sama Indy 500 Jadwal jangan satu race weekend At least ada jadwal dua mingguan lah Biar Yang aku harap tuh ya Karena dengan WC kan lagi naik nih Indy car sih kayaknya gitu-gitu aja Tapi ya sama F1 nya juga lagi naik gitu kan Jadi kayak Itu bakalan bisa membuat Pembalap F1 bisa mampir ke WC gitu kan Atau mungkin F1 nya mampir ke Indy car Karena ya kalau dari Indy car ke F1 kan Kayaknya agak susah Susah Aku pengennya tuh pembalap F1 yang sekarang Kayak first happen Yang mana kita tau dia pengen endurance Mungkin Lewis Hamilton juga pengen endurance Bisa sekali-kali lah Mampir ke Kalau mau main 24 jam hari itu Ferrari yuk Lewis Leclerc Vettel Mantep sih Betiga tuh Auto menang Wih belum tentu coy Belum tentu Kalau gak meledak sih Monaco ya Bayangin di Le Mans ada Lewis Leclerc Vettel satu tim guys Gue yakin yang nonton Bedibun itu Bedibun itu Kalau Vettel Alonso deh Aduh Ya Alonso Alonso udah udah ada ini Experience juga sih Sebelumnya Kemarin first happen ditanyain Kalau lu ikut Le Mans Mau siapa timetnya Yuki katanya Soalnya enteng Iya Coba Iya sih First happen sekarang lebih chill ya Padahal mobilnya udah kalah loh Dia kayaknya lebih chill anjir sekarang Kayak lebih Halo Masih menenang Masih menenang Iya Iya Dia yakin sama skill dia Iya maksudnya dia gak panik gitu Kayaknya gak keliatan kayak Maksudnya dia kayak bener-bener ya santai aja gitu Kalah yaudah Gak gerah guys Gak gerah guys Maksudnya diajak ngobrol tuh Bercanda mulu dia sekarang Sumpah dah Komediannya Ricciardo kayaknya Turun ke Max Verstappen Cok liat aja nih Iya Cok Iya Sumpah di komedi Mulanya Alhamdulillah Max Verstappen Verstappen 2020-2001 guys Kalau kalian Ya kalian Dia dulu Dulu aku nonton gitu kan Verstappen ini orangnya emang Kayak galak gitu kan Iya dulu kayak Verstappen Serius Serius banget sih Banyak hatersnya Verstappen sekarang Liat tuh Verstappen kayak gini Gimana nge-hatnya lu Bingung gak lu Orang-orangnya chill-chill banget Bahkan kemarin ditanyain Verstappen ditanyain Yang kebakaran jenggot tuh siapa Ketika Verstappen ditanyain Pembalap top 5 lu di F1 siapa Ada disebut Lewis Hamilton Bakaran jenggot Cok fansnya Lewis Gimana sih Iya Seru banget loh Orang Max Verstappen aja Malu Lewis santuy gitu kan Yang Berantem fans-fansnya doang Gitu Asiknya Pengelawan disitu Biarpun ada satu hal Yang indikasinya gak enak Tapi pembalapnya chill-nya gampang Gak kayak sebelumnya Dari kapan di 2015 ya 2015 tuh udah hampir 10 tahun lalu bro Move on ya Kemarin di Naskar juga Naskar juga ada yang smackdown kan Jadi smackdown di Naskar Naskar juga iya Naskar banyak Naskar sering Itu kaburan UFC sama balapan gitu Di Naskar tuh part of them gak sih Rek Betul Kurang sering kalau gak ada gelut Ini kayaknya Pengen foto GP Nonton Naskar Cocok gitu guys Soalnya Pukul-pukulan Betul F1 juga ada pukul-pukulan ya Terakhir Russell mukul botas tuh Di mola tuh Terakhir tuh Oh iya Teman jarang Jarang super jarang Jarang Naskar dong Tangan digini Lut Pucuk-pucuk-pucuk Iya Jadi emang F1 itu ya Dan balik-balik lagi kita ngobrolin Antonelli Ya gue sih berharap Mercedes bisa memberikan Kayak harapan yang orang-orang lah Jangan ancurin karir bocil gitu Orang-orang konsernya gitu kan Nanti malah jelek Malah karirnya malah Meredup Maksudnya Pressernya banyak sih ini bocah Ya Di gandang-gandang dinggi Malah karirnya malah gak jelas Nanti Karena Mercedes-nya Algo suari nanti guys Iya kan Algo suari kasihan Minimal-minimal bisa kayak McLaren lah Minimal-minimal bisa Sepiastri gitu Itu bagus sih Untuk Untuk Antonelli gitu Jadi Tolong Toto Mobilnya Ya gue sih Kepinginnya yang menang Ferrari ya Tapi For the sake of motorsport gitu Kayaknya Tetap lah Mercedes Jangan bapuk-bapuk amat ya Kasian juga Kalau Antonelli harus di belakang Ya gue pingin Persaingan ketat lah Gue pingin Ferrari menang Tapi Menangnya tuh Anu Jangan dominan Baku hantam gitu Maksudnya harus bener-bener fight gitu Baku hantam Fair gue Jangan Jangan kegampangan kayak Verstappen gitu Ya gak salah Verstappen sih Emang jago Cuma Ya kalau bisa gitu ya gak nolak ya Ferrari kalau bisa kayak Verstappen Gak nolak sih Tapi Biar berasa menangnya gitu Biar menangnya berasa gitu Gitu Jadi Semoga ya Soon Bakalan Karena ini sekarang Ya kayaknya udah Udah inilah Fred juga kemarin Bilang kita Push untuk Upgrade di Di Spain gitu kan Di Spanyol gitu Jadi Kita akan lihat Segarang apa sih Kata-kata Fred Kong-kong ini Opa-opa ini gitu kan Jadi Kita akan lihat Apakah bisa Ferrari Mendobrak lagi Karena Setelah Penampilan di Monaco Tiba-tiba perusutan gitu kan Di Kanada Dua-duanya DNF Harus balikin mental Harus balikin mental Minimal-minimal podium lah Besok di Di Apa Spanyol ya Ya kalau bisa menang Carlos Sainz Kalau Carlos Sainz menang sih Gege sih Kalau Carlos Sainz menang sih Gege Carlos sama sepupunya di WC guys Oh iya Menangin Fred kemarin dateng juga Di Le Mans Dan Ferrari menang gitu Jadi Menangin ya Tolong Upgradenya yang bener Karena Bro Masa sih Tiba-tiba ada tim yang Out of nowhere McLaren tiba-tiba Kenceng loh sekarang loh Itu kan Mercy tiba-tiba lompat Iya mercy Sekarang udah bagus juga Ya of course Masih satu race sih Tapi Yang udah pasti kan McLaren gitu McLaren kan Tahun-tahun sebelumnya Not even close gitu ya Temen-temen ya Dan Ya 2023 akhir doang Yang mulai gitu Dan sekarang Konsisten gitu Sampai sekarang gitu Ini Ferrari Tolong lah gitu Jangan Tolol-tolol Lebih konsisten lagi Ya sekarang Kita baru jelekin Dia di Kanada sih Ya hopefully itu cuma Ya bad luck aja lah Jangan sampai terbawa lagi Bongsial Bongsial Buat tim Buat sepuk punya dilemang Biar menang Oh iya Di event tumbal Jadikan tumbal dulu Harus ada tumbalnya guys ya Iya Betul-betul Di Kanada Di enak Ferrari 2 Di LeMond Yang kini Ferrari 2 guys Iya Di 3 mobil Impas tuh Gitu ya Ini Cocok logimaster guys ya Iya Menghibur Tiposi Yang menang Yang bajunya Mike tuh Iya Ending-endingnya Endingnya dia-dia lagi Jadikan dong Jadikan dong Yoki Next First up Coblos guys ya Udah Dikasi Udud FDKR yang menang First up Menir-menir Iya Klara Gak apa-apa Yang menang First up Tapi menangnya tuh Dekat gitu Dekat Fight gitu It's okay Gak apa-apa Jangan 20 detik di depan Tolong Kalau itu ya Ya Gak nyalain First up Maksudnya tim-timnya lain Ayo keep up Sekarang udah keep up lah Sekarang udah keep up lah McLaren udah keep up Mercedes hopefully Kemarin di Canada udah bagus Ferrari hopefully Tetep keep up Jangan sampai jadi kayak Jangan sampai kayak Aston Martin gitu Ferrari ya Awal kenceng Terus ya Lom-lom-lom Gitu Jangan Keep up lah Alpino gak ya Alpino jelek Alpino jelek sih Alpino udah ampas Alpino kemarin poin coy Dua-duanya coy Santai aja Pelan-pelan Gara-gara Gara-gara itu dua Dua poin Kemarin dua-duanya Denex Dileman Iya Ternyata tumbahnya disitu ya Mick Sumaker Baru pake sempak gitu Mau siap-siap Eh Nyetir nih gue nih Belum nyetir cok Mick Sumaker Di F1 kagak nyetir Di Endurance kagak nyetir Cok Kasian banget Siap-siap Tolong lah Michael Sumaker Segera Bangun Kasian anak lu Segera Bangun-bangun Melihat kekacauan Anaknya ya Terrible Oh biggit cok Michael Sumaker Bangun Gini ya Hamat ya anak gue Apa-apaan ini Tidur lagi guys Orang bangun ya harus tidur lagi dong Kalau itu meninggal cok Manusia butuh tidur Gimana sih Kan istirahat Gimana sih Siap-siap salah Iya lah Gimana sih kalian ya Ya bener Bener orang gue omongnya tidur Iya bener Oke guys Itu guys ya Pernah lebih Pembahasan kita gak usah lama-lama Karena emang gak ada berita macem-macem sih Tapi ya sudah cukup ini Hampir 50 menit juga Dan kita mungkin Kita mungkin prediksi ya Prediksi untuk Prediksi ini Spanyol ya Prediksi ini Spanyol Finally Ya Spanyol Kita Ya harapannya Kalau gue ya Ferrari Upgradenya bagus Karena kan Fred Nge-push Dia bilang kita akan bawa upgrade Nge-push Untuk di Spanyol Gue sih kepinginnya Good ending ya Carlos Sainz P1 Gitu Leclerc P2 gitu 1-2 lagi Good ending Walaupun agak susah Tapi Kalau real Real endingnya ya Kalau menurut gue ya Menurut gue sih kayaknya P1 Leclerc Wah Itu sangat Mike Dinaldi Max yang sekali itu Itu bener Ya 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 Bener Itu sangat Mike sekali Mike sekali Hei Leclerc Leclerc Menang di Monaco bro Ya 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 udah Ya udah Ya udah Ya udah Sain Sainz Sainz P1 P2 Norris P3 Leclerc Dah tadah Max P4 Max P4 Peres Peres P12 Peres 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 Gala gue masih baik lah P12 Peres 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 P4 nya Max P5 Piastri Tapi kemarin Tapi besok itu gue jujur ya Gue gak tau guys Karena Mercedes kenceng McLaren kenceng Sorry bukan Red Bull Max Verstappen Kenceng Gue mau prediksi Ferrari tuh Gimana gitu Gue tifosi guys ya Maksudnya Maksudnya gue prediksi kan Masih masuk akal ya Kecuali gue prediksinya kayak Alonso P1 Nah itu Itu gak masuk tuh Itu gak mungkin Gue juga susah deh sekarang Gak mungkin tuh Gitu kan Gue kalo prediksi Sains P1 Kan masih make sense lah Masih bisa gitu kan Gak Oke Sains P1 P2 nya berarti tadi Loris P3 nya Clerk guys ya Gak prediksi harapan Oke yang masih make sense Yang masih make sense Nopal Nopal Prediksi ya Ini jujur agak random Tapi Tapi gak random-random Juga ya Jadi aku narloh Aku tidak gue di hometown hero sih Narloh P1 Verstappen P2 P3 Lando deh Still got the pace Itu tiga pembalap Sebenarnya P1 apa Sains ya Sains P1 Sain Verstappen P3 Lando Oke Leper P4 Gak tau Gak tau Gak tau Udah top 3 aja deh 4-5 nya gak tau Soalnya bisa aja Mercy guys Iya Biasa aja Mercy Bener-bener Bener-bener Bener makan ya Gue juga Concernya ada Mercy juga nih Yang masuk nih Seramai itu Seramai itu buat Trashwin Nah buat Trashwin aja Seramai itu Apalagi buat podium guys ya Podium kan ada dua posisi guys Tapi besok Tapi ya Kalau besok Ferrari bisa Dikalahin sama Mercy Itu Bakalan memberikan tamparan banget sih Karena Bro Ferrari start dimana Mercy start dimana gitu Iya kan Gak perlu di kalahin deh Disamain Kemarin kan udah di kalahin Even disamain Ya kalau kemarin kan di kalahinnya Ya oke lah Karena Cuaca dan kondisi dan segala macem Maksudnya belum Bener-bener pure pace nya gitu Kalau besok sampai Mercedes bisa At least Minimal ngimbangin Itu kalau menurut gue Berarti Ferrari ada yang salah gitu Karena Mercedes startnya di bawah bro Ferrari startnya di atas Kok bisa gapnya Kekejar secepat itu gitu loh Berarti kan ada yang salah ya Oke Jadi harusnya Ferrari Tetap lebih unggul dari Mercedes Kalaupun Tadi yang disebutin nopal Harusnya Normalnya Kalau Ferrari kerjanya bener ya P4 nya Fleckler Fleckler Di mana namanya Mercedes gitu Impis tau finishnya itu kayaknya Berarti ya Kalau ngeliat We never know We never know Karena Mercedes juga Tim yang bagus ya temen-temennya Jadi bisa juga Lompat kayak gitu Ngalain Ferrari Tapi ya Sedih sih gue Kalau Tivo Osi guys ya Tivo Osi ya Betul ya Gitu Oke Dimz Dimz 7 Alonso 6 Alonso Gimana 7 Alonso 6 Lewis 5 Piastri 4 Raso Oke 3 Sains 2 Verstappen 1 Leklert Norris 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 Sains Anjir Sengaja Anjir Oh iya Oh iya Udah Udah pake kacawata Anjir Leklert kemana Lupa Lupa Udah pake kacawata Lagi Iya anjir Lupa 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 Leklert p4 Leklert p4 Lupa 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 Raso Lu turunin kemana Raso 6 7 Hamilton 7 Lewis 8 Alonso Oh gitu Oke Yaudah Berarti besok Prediksinya Sains semua Di atas Leklert guys ya Gue prediksi itu Nopal prediksi gitu Dimz prediksi gitu Warlock Oke Regi Sama gak sih Harusnya beda sih Tapi intinya adalah Gue Jujur Dukung Sains sih Udah tuan rumah Ferrari lagi bagus Harusnya P1 lah ya Duanya Norris Tiganya Verstappen Biar adil gitu ya Verstappen Masih memberikan perlawanan ya Terus juga Kita masih berani Naruh Verstappen di P3 Iya anjir Gue malah gak Gue malah gak naruh Di top 3 sama sekali Masih berani-beraninya Itu lebih berani Elu berarti Mike Iya Berarti Lu berarti Gua naruhnya P4 Meremehkan nih Meremehkan nih Gue P4 nya lekrek deh Gue 4 nya lekrek 5 Alonso Sama Kan tetap kan masih Sama kan Gue sama Regi sama aja Gue tifosi Regi Alonsois Gitu Iya Cuman Udah gak berani Dinyimpen top 3 ya Alonso udah ampas Aston sebenernya ya Dia kan masih berharap juga Berharap Tapi gini Bedanya gue sama Regi Gue Make sense nya di 1 sama 3 Masih make sense Regi top 5 Masih make sense Alonso top 5 masih make sense Tapi kalo ditaruh di top 3 Udah gak mungkin sekarang Udah gak mungkin Sudah gak mungkin Sudah sadar diri ya Yang komen Bang Mike bahas Ferrari terus ya Emang gue tifosi Lu tanya gue Alonso mulu Lu tanya Regi Alonso mulu Sama aja Ya mungkin yang paling netral ya Nopal lah Dims mungkin Tifosi yang lumayan netral Dims gitu Oh Dims gak netral ya Dims gak netral ya Itu make sense Saat SP3 tuh make sense Tadi lekrek keceplosan gitu Jadi itu guys ya Semoga Menghibur celotehan kita Dan obrolan kita Menuju ke Spanish Grand Prix Dan mungkin silahkan Spanish Grand Prix Buat kalian yang ada Komentar tentang Lemans Tentang Kimi Tentang Spanish Grand Prix Silahkan tulis di kolom komentar Mungkin tulis prediksi kalian juga Maha sama FIA Mungkin tulis prediksi kalian juga Nanti yang bener Gue mintain Hadiah dari Ditiamub ya Habis ini Ditabok gue Ditiamub Apa cok Ditiamub Baik Baik Apaan Menimub Produser 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 Hadiahnya apa kan Bebas Siapa tau Trip Bus bersama Ditiamub Iya Bener Bener Wah Mantap ada Ditiamub Standby ya Standby Gak tau Dia dengerin Sampai part ini Semoga Oke Tulis Part ini Mantap sih Tulis di kolom komentar Prediksi kalian lah Minimal guys ya Untuk besok Di Spanyol ya Spanyol kira-kira gimana Prediksinya Jadi ya Let's see Semoga Seru Balapan F1 besok Karena ini timnya udah Mercedes udah bagus McLaren udah bagus Menarik Sorry gue gak bisa pilih yang Red Bull Verstappen bagus Ferrari Semoga Balik Jadi Let's see Bakalan sengit banget Bakalan seru Season ini Kita masih Leclerc masih bisa jurdun Norris masih bisa jurdun Banyak yang Contender untuk bisa jurdunnya Balapan masih Belasan temen-temen Race winner pun Race winner nya masih banyak juga Yes Jadi Russell masih bisa menang Piastri masih bisa menang Jadi Piastri masih bisa menang Alonso Sorry banget Ya susah-susah Modium Modium masih bisa Modium masih bisa Ya persennya agak kecil sih Lanstrol Lanstrol Nggak Lanstrol Nggak Nemenin Ceko aja tuh Nemenin Ceko aja tuh Guys Perez Perez pilih berapa guys Besok Top 10 nggak 17 Top 10 lah Gue top 10 lah 10 Ini guys Ceko Perez besok Q3 ketendang Sama Logan Sartin Senggol Sama Alpinya Pierre Gas Terus nembok Guys besok Kalau Gue nggak bahas Kita hari ini nggak bahas Ceko dulu Besok kalau sampai Ceko Jelek lagi Kita kan bahas Habis-habisan guys Itu orangnya Parah Sumpah ya Kita kasih Kita kasih Keringanan Untuk Ceko Kemarin di Kananda Yaudah lah Mungkin apes ya Apes hujan juga kan Dan Kita lihat Di Spanyol Awas aja nih Ceko Warning nih Anjay Udah kayak Es Peringatan Terima kasih banyak Sebelum Masuk ke satu jam nih Thank you so much Sekali lagi yang udah mendengarkan Celotehan-celotehan Random dari kita Semoga menghibur Semoga bisa menemani Sore kalian Malam kalian Pagi kalian Dan jangan lupa Comment Berdiri sekalian tentang Spanyol Dan mungkin ya Apapun yang kalian mau Komentarin tentang lemas Dan segala macem Terima kasih banyak Sekali lagi Selamat pagi Siang sore Malam Mampir ke channel kita Subscribe 100 ribu Ke F1 Speed And ya Itu aja Dari kami Selamat menikmati Bye-bye Alvin out lah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax